Selamat datang di channel 7 TV Masyarakat 5 Desa Minta Bekukan IUP PT Duta Nur Cahaya 5 Desa di Kecamatan Lahai Kabupaten Barito Utara menuntut agar IUP PT Duta Nur Cahaya dicabut alias dibekukan. Sejak dari tahun 2015 hingga tahun 2023, tidak ada kegiatan tambang. Sehingga masyarakat menganggap bahwa PT Duta Nur Cahaya harus hengkang dari wilayah desa mereka. Sejak lama, masyarakat berharap ada kegiatan aktivitas di lokasi tersebut, agar perekonomian dan tenaga kerja di 5 desa tersebut bisa menjadi lebih baik. Ketika masalah ini dipertanyakan kepada Direktur PT Duta Cahaya, kami tidak mendapat respon dan jawaban dari pihak sana. Tim channel 7 juga mendatangi ke Kementerian Energi dan SDM Provinsi Kalimantan yang berada di kota Palangkaraya. Terkait laporan masyarakat terkait PT Duta Nur Cahaya. Terkait konfirmasi sekaligus wawancara PT Perusahaan Duta Nur Cahaya yang berada di wilayah desa Murabakah, Kejamatan Lahe, Kabupaten Beritutara. Dengan ini, kami mohon pandangan dan pendapatnya bang. Sedikit bang, mohon bang. Terima kasih, Pak. Terkait PT Duta Nur Cahaya, dari informasi yang kita dapatkan, sampai saat ini informasinya belum ada kegiatan. Jadi, untuk data atau kegiatan yang mereka lakukan, untuk laporannya kita belum terima. Terus, apakah mereka sudah mendapatkan persetujuan RKB, kita belum kopi juga, belum dapat. Artinya, karena itu tidak ada, artinya kita tidak bisa mendapatkan penugasan ke sana untuk melakukan pembinaan. Nah, yang menjadi tugas kami saat ini sebagai inspektur tambang, itu salah satunya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan aspek teknik dan lingkungan. Nah, terlepas dari itu, untuk sejauh apa kegiatan mereka saat ini, kita belum punya informasi. Apakah mereka menyampaikan laporan, kita belum dapat. Untuk laporan yang lain, mungkin mereka sampaikan langsung ke, apa namanya, di Direkturat Pembinaan dan Pengawasan Batubara di Jakarta. Apa namanya, mungkin di sana lebih lengkap lah informasi sampai sejauh mana saat ini mereka berkegiatan. Karena memang, Pak tadi lapangan tidak ada kegiatan sepertinya dari masyarakat sekitar gitu. Barangkali itu, Pak. Terkait dengan monijin ya, Bang. Sedikit lagi, Bang. Terkait dengan sanksi-sanksi, terkait dengan perusahaan yang selama ini, dari sejak 2015 sampai 2023 ini, apakah ada sanksi untuk pengawasannya, Bang? Terkait perusahaannya, Bang. Ada aktif, Bang. Ya, untuk sanksi, kalau di kita kan bukan ranah kita yang memberikan sanksi, Pak ya. Karena itu, apa namanya, apa ada atau tidak adanya laporan, mungkin itu jadi salah satu pertimbangan dari pihak yang meneluarkan izin. Dalam hal ini, kementerian SDM, melalui BKPM, atau Kementerian Investasi Badan Penanaman Modal, BKPM itulah, gitu. Nah, di sanalah mereka yang mungkin akan mengenakvaluasi kalau ada laporan, dan berdasarkan laporan itu mungkin mereka yang akan memberikan pertimbangan selanjutnya untuk apakah dilanjutkan izinnya atau tidak, gitu, Pak. Dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Ramli, Channel 7 TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.